Halo sahabat, selamat datang di channel Jawara 5. Seiring dengan peningkatan pengguna WhatsApp secara global, isu seputaran privasi pengguna pun semakin jadi sorotan. Setelah WhatsApp diakuisisi Facebook senilai 19 miliar USD, WhatsApp telah mengubah banyak hal. Selain berbagai fitur dan fungsi baru ditambahkan, boleh jadi belum banyak yang tahu WhatsApp sudah mengubah beberapa point drop of service atau syarat layanan di platformnya. Sebenarnya perubahan tos ini dilakukan WhatsApp sejak beberapa waktu lalu. Informasi ini kembali ramai belakangan ini, mengingat isu privasi pengguna layanan berbasis internet kian mencuat, khususnya bagi para pengguna di wilayah Eropa. Nah, berikut ini 5 pengaturan yang wajib dirubah pada fitur WhatsApp. 5. Waktu Online Terakhir Fitur ini menampilkan waktu kapan sahabat atau kontak sahabat terakhir kali aktif atau online. Sahabat mungkin sebenarnya tidak ingin membagi informasi aktivitas tersebut. Jika demikian, sahabat bisa mengganti aktivitas terakhir dilihat dari pengaturan Semua Orang Menjadi Tidak Ada. Caranya adalah sebagai berikut. Masuk kesetelan dengan tab 3 titik vertikal di kanan atas WhatsApp. Masuk akun. Privasi. Terakhir dilihat. Pilih Tidak Ada. Maka, online terakhir yang sebelumnya bisa dilihat orang lain Menjadi tidak bisa terlihat Dan sahabat pun aman dari stalker. Sebelum kita lanjut, Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya Untuk mendukung channel ini agar semangat berkarya Dan memberi manfaat pada semua. Kembali lagi ke pembahasan. Foto Profil Beberapa orang memang males jika menggunakan foto profil dengan gambar wajahnya sendiri. Itu dikarenakan terkadang banyak orang yang bisa seenaknya mengambil foto profil sahabat secara diam-diam. Selain itu, juga terlalu banyak komentar yang tidak penting untuk foto kita yang membuat risih. Namun, yang perlu sahabat waspadai ialah Apabila orang tidak dikenal mendownload atau melakukan screen capture dan menyebarkan foto profil sahabat. Supaya aman, caranya Masuk ke setelan dengan tab tiga titik vertikal di kanan atas WhatsApp. Masuk ke akun Masuk ke akun Masuk ke akun WhatsApp menambahkan fitur ini dengan menampilkan preview kiriman video yang akan memutar otomatis di bar notifikasi. Tentu tidak semua orang ingin pesannya di intip orang lewat notifikasi di layar ponsel. Jadi, cara terbaik untuk menanganinya adalah dengan membatasinya. Pada pengaturan notifikasi, matikan opsi show preview. Caranya, masuk ke setelan dengan tab tiga titik vertikal di kanan atas WhatsApp. Notifikasi Hilangkan jentang pada gunakan notifikasi prioritas tinggi. Status WhatsApp Kadang sahabat tidak ingin postingan status WhatsApp sahabat dilihat seseorang atau beberapa orang meskipun sahabat mengenalnya dengan alasan tertentu. Agar aman, postingan status WhatsApp sebaiknya tidak disetting publik. Caranya, setelah masuk ke setelan, masuk ke akun, privasi, kemudian ada pilihan. Pilih kontak saya kecuali atau hanya bagikan dengan. Mudah bukan? Laporan dibaca Bagi sebagian orang, fungsi ini cukup membuat risik. Apalagi jika malas membalas pesan dari kontak yang tidak dikena. Ataupun saat kita sedang sibuk, dan pastinya sulit untuk membalas pesan secara tepat waktu. Nah, terkadang hal ini membuat kesalahpahaman di mana orang yang mengirimi kita pesan, merasa kesal karena pesannya hanya dibaca saja. Untuk melindungi privasi, matikan saja laporan dibaca. Caranya, masuk ke setelan, privasi, hilangkan tanda jentang pada laporan dibaca. Maka, otomatis pesan yang sudah kita baca tidak akan muncul tandanya. Nah, itu tadi 5 pengaturan yang wajib dirubah pada fitur WhatsApp. Dari kelima fitur tersebut, manakah yang belum pernah kamu ubah? Tulis komentar sahabat di bawah video ini ya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!